Sebanyak 13 anggota Dewan dari berbagai fraksi di DPRD Kota Banjarmasin membolos saat berlangsungnya rapat paripurna dengan pemerintah Kota Banjarmasin. Setidak hadiran wakil rakyat tersebut tanpa alasan jelas, padahal mereka baru saja mendaftar ke KPU untuk kembali bertarung di pemilihan legislatul 2019. Sehari setelah penutupan pendaftaran bakal caleg di KPU Kota, wakil rakyat DPRD Kota Banjarmasin untuk kembali bertarung di pemilu 2019 menggelar rapat paripurna bersama pemerintah Kota Banjarmasin Rabu kemarin. Ironisnya, rapat dengan agenda finalisasi perda dan persetujuan pertanggung jawaban APBD 2017 itu tidak dihadiri sebanyak 13 wakil rakyat dari berbagai fraksi tanpa alasan jelas. Memang ada alasan nggak buat mereka tidak hadir untuk mengurus itu? Tidak ada, tapi saya rasa seperti itu. Dan seperti Pak Wakil Ketua juga Pak Budi Wijaya, beliau ada di kantor tapi tidak bisa menuju ke ruangan apapun paripurna karena beliau sedang demam. Jadi hal seperti itu. Dewan Kehormatan DPRD akan segera memanggil 13 koleganya yang membolos saat paripurna. Banyaknya kursi kosong yang ditinggal legislator tersebut seakan jadi pemandangan biasa saat paripurna. Amanah untuk memperjuangkan nasib masyarakat ternyata hanya kiasan belaka. Begitulah yang terjadi selama ini. Selama di DPRD kota, hal serupa juga sering terjadi di DPRD provinsi. Dari Banjarmasin, Soehardian, Ayunis melaporkan.